Wirsa Partai Nasdem resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada calon petahana kota Banjarbaru Najmi Adhani dan Darmawan Jaya Setiawan pada Pilkada 2020. Surat rekomendasi sekaligus dukungan diserahkan langsung Ketua DPP Nasdem, Syarif Abdullah. Nasdem menilai pasangan ini sudah teruji selama 5 tahun menjabat. Syarif mendegaskan bahwa Nasdem tetap memegang prinsip politik tanpa mahar dalam dukungan ini. DPP Nasdem memerintahkan jajaran Partai Nasdem di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan partai. Jika tidak, DPP akan memberikan sanksi. Tentunya Nasdem kan sudah membuka pendaftaran, kemudian juga kita sudah menurutkan survei, Lantas kita sudah lihat survei, Nasdem kan berkomendasi untuk memberikan saluran kepada putra-putra putri terbalik untuk memimpin daerah. Pak Nazmi ini dengan Pak Jaya ini kan sudah teruji 5 tahun. Alhamdulillah kita bersyukur upaya kita bertemu dan melakukan pendaftaran mulai awal mengikuti proses penjaringan berbuah rekomendasi dari DPP Partai Nasdem. Dan insya Allah ini menguatkan dan semakin menambah spirit kami untuk terus bekerja dan memenangkan Pilkada Banjarbaru.